Kalian wajib menonton film ini kalau kalian suka dengan Kisah super yang penuh dengan kematian seperti seris Misfits, seris Invincible, dan Comic Injustice Kisah petualangan Suicide Squad baik di animasi maupun komik The Suicide Squad mengikuti Amanda Waller yang menjalankan program Task Force X Dengan mengirim super villains untuk menjalankan misi yang menguntungkan Amerika Serikat Dua regu Task Force X dikirim ke Corto Maltese untuk melenyapkan Project Starfish Dalam misinya yang sangat berbahaya, kita gak akan tahu siapa yang akan selamat dan siapa yang akan mati Film The Suicide Squad adalah film yang berlabel dewasa atau yang memiliki rating R Kesekian kalinya di DC Extended Universe Tapi di film ini bener-bener dimanfaatin dengan baik Dialognya lepas aja dan gak berlebihan dalam menggunakan sumpah serapah Kekerasan yang penuh darah juga digunakan dengan baik untuk memperlihatkan kematian yang sadis Adegan aksi yang berdarah dan bahkan adegan komedi Yang juga memanfaatkan label dewasa ini untuk memaksimalkan visualisasi brutalnya Filmnya memiliki karakter-karakter dengan latar belakang yang saling bertolak belakang Namun justru perbedaan tersebut mempererat hubungan mereka di layar dengan interaksi yang manis dan lucu Pada akhirnya kita berhasil dibuat peduli dengan karakter-karakter ini Dan berharap mereka akan selamat sampai akhir film Berbeda dengan kebanyakan film super pada umumnya Di film ini kita bisa dibuat tegang beneran dan gugup melihat nasib para karakter Karena sudah dari awal kita diperlihatkan bahwa gak ada karakter yang aman Jadi sepanjang film kita masih berharap-harap cemas akan nasib karakter-karakter yang tersisa Beda dari dua film Guardians of the Galaxy yang digarap oleh James Gunn juga Film ini terkesan lebih sedikit adegan komedinya ketimbang dua film tersebut Padahal saya berekspektasi bakalan ngakak sepanjang film biar gak bosen Tapi ya terbayarkan juga sih dengan adegan-adegan manis yang menyentuh Plus adegan aksi yang asik untuk diikutin Film ini juga kerasa banget seperti sebuah film yang diadaptasi dari komik Seperti di komik klasik juga Film ini menampilkan latar waktunya dengan menggunakan style yang menyatu dengan latar tempatnya Yang terakhir The Suicide Squad membuat saya berharap kedepannya film-film DC Extended Universe Bisa bebas secara kreatif dan diberikan label dewasa juga Biar lebih lepas dan bebas saja dalam menampilkan apa yang ingin ditampilkan Yah kesimpulannya film The Suicide Squad merupakan film yang berhasil membuat saya peduli dengan karakter-karakternya Melalui cerita latar belakang mereka dan interaksi mereka bersama Dari awal sudah diberi tanda bahwa gak ada karakter yang aman Yang bikin nonton film ini jadi harap-harap cemas akan keselamatan karakter-karakter yang tersisa Film ini seperti lepas dan bebas dalam menampilkan apa yang ingin ditampilkan Seperti adegan aksinya yang berdarah serta penggunaan bahasanya Yah itu aja yang bisa saya sampaikan tentang film The Suicide Squad ini Kalau kalian tertarik dengan ulasan saya lainnya kalian bisa cek playlist berikut ini Atau kalau kalian tertarik dengan pembahasan DC dan Marvel Kalian bisa langsung cek channel saya aja Terima kasih